Intro Sore ini, aku mau bantu kasih makan sekalian panen lele di kolam milik Pak Burhan. Lele termasuk ikan air tawar yang mudah dibudidayakan. Karena ikan ini gampang adaptasi dan tahan terhadap penyakit. Yang dibudidayakan di sini, jenis lele mutiara yolur. Iki hasil persilangan dari varitas lele Mesir, Paiton, Sangkuryang, dan Jumbu. Eh, Nol. Iya, mas. Tolong kolam yang kayak disat. Mau dipanen, mas. Oh, dipanen, di Gunang Pasar. Oh, iya, iya. Budidaya lele di sini memakai kolam terpah bulat. Diameternya sekitar 2 meternya. Lele bisa dipanen sekitar usia 3 bulanan, lor. Sebelum dipanen, biasanya air kolam harus dibuang dulu, supaya lebih gampang memanen. Cara menguras kolam gampang kok. Tinggal dicambut dua ee pipa penyumbatnya. Nah, wis asat ini, Banyu, nih. Bisa langsung diserok lele-nya, lalu dimasukkan ke wadah. Hasil panen lele, untuk satu kolam begini, bisa sampai satu kuintal. Mas? Iya, iya, mas. Pes yang gedewi, kita lakukan, Mbak Dhanik, sih. Oh, iya, iya. Lele yang aku anter ini, mau diolah jadi bermacam makanan, lor. Sebelum diolah, lele dicuci dan dibersihkan dulu. Mulai dengan mengeluarkan isi perutnya, yuk. Kemudian cuci pada air mengalir. Sambil digosok-gosok, supaya kotoran yang menempel, bisa lepas. Setelah itu, lele dipotong menjadi beberapa bagian. Di UMKM sini, seluruh bagian lele akan diolah, yuk. Bagian kulitnya akan dijadikan kerupuk. Gisi kulit lele, gak kalah dengan dagingnya, yuk, lor. Salah satunya, mengandung protein yang lumayan tinggi. Kalau dagingnya, akan diolah jadi abun lele. Setelah dicuci, lele dikuku selama setengah jam, sampai empuk. Jadi, nanti lebih gampang memisahkan daging dan tulangnya. Bu, ini bu, lele-nya, bu, udah dipotong, udah dipersihin. Oh, iya. Tadah situ, du. Dan ini tarang dilepasin. Oh, iya, bu. Iya. Iki sudah ada yang selesai dikukus. Aku tinggal memisahkan tulangnya. Uduh hati-hati dan pelan-pelan, yuk. Agar gak ketusuk duri lele. Lele, gak cuma jos gandos rasanya kalau dimakan. Tapi di sini juga wakah hipol. Untuk 100 gram abun lele, harganya dibanderol sekitar 20 ribu rupiah. Kalau kerupuk kulit lele, per 100 gram-nya dijual 15 ribu rupiah. Mbak, disuruh yang terdurikan ya, Mbak? Oh, iya. Makasih, Yul. Makasih, Yul. Wah, piye kui bentuk, eh. Mbak, ini kepala taruh bulu ini, tulang di open ya, Mbak, ya? Ternyata, gak cuma tulang lele aja. Kepala lele-nya juga dipakai jadi bahan pastel. Selain itu, ada tepung terigu, tepung maizena, telur, garam, dan mentega. Untuk isi pastelnya, pakai wortel, kentang, bawang putih, daun bawang, lada, garam, dan gula. Wortel dan kentang dipotong dadu kecil, yoh. Untuk tulang dan kepala lele, mesti di open selama satu jam. Sambil nunggu, kotong daun bawang dan haluskan bawang putihnya. Untuk adonannya, campurkan tepung terigu, tepung maizena, mentega, garam, dan telur. Aduk sampai rata. Tambahkan air secukupnya. Lalu aduk lagi sampai kalis. Biar cepat kalis, ngadonnya sambil ditekan-tekan dan dibanting gini, yoh. Wah, Iki kalau lagi nesu-nesu, bisa sekalian buat pelampiasan, lor. Kalau tulang dan kepalanya sudah selesai dipanggang, langsung ditumbuk sampai halus. Lalu campurkan ke adonan pastel. Setelah adonannya jadi, masih harus digiling lagi, lor. Tujuannya supaya lebih mudah membentuk pastelnya. Buria sudah siap menumis isian pastel. Monggo, dilanjut, bu. Panaskan minyak, lalu masukkan bawang putih halus dan garam. Kalau sudah, tambahkan potongan wortel dan kentang. Sekarang, giliran air, gula dan lada bubuk, yoh. Kemudian, masak sampai wortel dan kentangnya lunak. Setelah itu, masukkan tepung maizena yang sudah dicampur air. Aduk lagi sampai rata. Terakhir, tambahkan irisan daun bawangnya. Tunggu sampai mengental. Sudah mau jadi kilur, tinggal membentuk dan mengisi pastel. Caranya gampang kok. Masukkan tumisan ke dalam adonan, lalu tutup rapat isinya. Kelihatannya gampang, tapi lumayan susah, lho. Soalnya harus memastikan isiannya nggak ambiar dan bentuknya tetap rapi. Kalau sudah dibentuk semua, pastel bisa langsung digoreng. Pakai minyak yang banyak, supaya seluruh bagian pastel terendam, lho. Ojo lali, pastelnya dimasukkan kalau minyaknya sudah panas. Sesekali dibalik, supaya matangnya merata. Wih, apik bener yoh tampilannya. Jadi tambah penasaran sama rasa nih. Kulit pastelnya agak sedikit gelap. Dan ada bintik-bintik hitam. Bukan karena gosong yoh, tapi karena menggunakan bahan spesial. Kepala dan tulang lele yang berwarna agak kehitaman. Mari, kita santap lho. Bener toh? Jos gandos ini. Sekali gigit, nikmat banget. Kulit pastelnya renyah. Tambahan tulang dan kepala lele menambah gurih kulit pastel. Ditambah pastel yang gurih dan kaya rasa dari wortel dan kentang. Juara ini rasanya. Jangan lupa like, share dan subscribe ya. Jangan lupa like, share dan subscribe ya.